Baik pemirsa nampaknya pertandingan sudah akan segera dimulai Pilihan Gila Tidak Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Hai baik-baik pemirsa satu poin untuk SMP negeri empat sumber tim putri Hai waduh ampai terjatuh ya pemirsa dan satu poin lagi untuk SMP negeri empat sumber baik bola dilambungkan oleh SMP negeri empat sumber SMP negeri empat sumber Hai dan satu poin untuk SMP negeri empat sumber sehingga poin sementara untuk SMP negeri empat sumber yaitu mencapai poin tiga dan untuk SMP negeri satu hai 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 Terima kasih. 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 waduh berarti murah ya kak Adelia iya tentu saja dong kalau misalnya saya bawa sepeda motor sendirian kak oh 5 ribu aja kak oh baik-baik Bumirsa untuk yang rumahnya dekat dengan SMK Negeri 2 Kota Probolinggo dan tidak ada halangan untuk hadir ke SMK Negeri 2 Kota Probolinggo tepatnya di mana kak Adel? di Jalan Lastrip nomor 153 nah untuk menyaksikan di door SMK Negeri 2 Kota Probolinggo kita dapat memilih 2 jenis lapangan untuk lapangan sebelah utara ada pertandingan tim putri ya kak Adelia dan untuk lapangan sebelah selatan itu adalah pertandingan tim apa sih kak Adel? tim putra dong waduh berarti bisa memilih ya kak Adelia antara tim putra atau tim putri iya atau melihat keduanya juga bisa dong kak waduh berarti duduk di tengah-tengah ya kak Adelia dan poin sementara untuk SMK Negeri 4 sumber mencetak poin 10 dan untuk SMK Negeri 1 Prajekan 14 waduh 1 poin lagi kak Adel sehingga mencetak poin 15 dan servis pertama dilambungkan oleh SMK Negeri 1 Prajekan selamat mencetak poin 15 dan sepertinya pelatih sedang memberikan intruksi kepada pemain agar lebih konsisten menjaga bola ya pemirsa selamat mencetak poin 15 terima kasih sepertinya mencetak poin 15 Waduh Mirsa tak terasa ya Poin 12 sudah diceta oleh SMP Negeri 4 Sumber Dan poin 17 sudah diceta oleh SMP Negeri 1 Prajekan Nah siapakah yang akan memenangkan pertandingan pada semifinal hari ini Apakah SMP Negeri 4 Sumber atau SMP Negeri 1 Prajekan Mari kita tonton dan saksikan bersama-sama Dan servis yang dilambungkan oleh SMP Negeri 4 Sumber Terkena net dan pertambahan 1 skor untuk SMP Negeri 1 Prajekan Jangan lupa untuk menonton terus channel kami Karena nanti pada pukul 16.30 akan ada pertandingan antara SMA-SMK Sudraja Di sini ada SMP Negeri 2 Belitar melawan SMA Negeri 1 Gambiran Dan juga ada SMP Negeri 2 Surabaya melawan SMP Terian 1 Dan di sini juga ada SMP Negeri 1 Soko melawan SMA Negeri 2 Situbondo Dan ada SMA Negeri 1 Tapen melawan SMA Negeri 1 Panji Grup A Baik memirsa untuk skor sementara SMP Negeri 1 Prajekan sudah mencapai poin 19 Dan poin 15 untuk SMP Negeri 4 Sumber Siapakah pemenang pada set pertama ini? Apakah dibenangkan oleh SMP Negeri 1 Prajekan Atau SMP Negeri 4 Sumber? Mari kita saksikan bersama-sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya 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 Waduh Kak Adel Poin SMP Negeri 1 Prajekan Sudah mencapai poin 20 Kak Adel Wah dan SMP Negeri 4 Sumber sudah 20 poin ya Iya tapi Untuk SMP Negeri 1 Prajekan Kurang 3 poin lagi Untuk menentukan pertandingan Pada set pertama ini 5 3 5 selamat menikmati 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 dan dan selamat menikmati 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 Di sini, bagaimana ibu dan adik ini mendukung timnya? Dengan support, langsung dengan datang ke pertandingan dan bagaimana tim dengan secara sayang. Dengan tim. Ibunya mungkin ada. Saya memang senang. Oh, senang. Ya, memang mau ke sini, memang mau ke SMK3. Tadi saya, namanya yang dikatakan ini. Jadi SMK2 diundur gitu ya, ibu ya. Pemain SMK2. Pemain SMK2. Pemain SMK2. Pemain SMK3. Pemain SMK2. Pemain SMK3. selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pertandingan selamat menikmati satu poin selamat menikmati 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 Dan 5 poin untuk SMP Negeri 4 sumber Sepertinya Para pelatih sedang memberikan instruksi ya kepada para pemain Dan untuk lebih apa Kak Adel? Lebih konsisten menjaga bola Karena ini adalah pertandingan semifinal Jangan lupa juga tonton besok ya Untuk final pertandingan turnamen bola voli Di ala dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2019 Terima kasih telah menonton! 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 Bola Voli Piala Dinas Pendidikan Sejawa Timur ini Untuk Tot Anu Hadiah Hadiah Tim Putri juara 1 Bernilai 2.500.000 Dan untuk juara 2 Bernilai 2.000.000 Dan untuk Putri Juara 3 1.500.000 Dan juara 4 1.000.000 Dan best playernya 200.000 Dan ini Untuk tingkat SMP atau MTS sederajat ya Kak Iya untuk Untuk hadiah Tingkat SMA dan SMK sederajat Kita bacakan nanti malam ya Kak Adelnya Wah siap Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati satu poin untuk SMP negeri 4 sumber ya dan 19 poin untuk SMP negeri 1 prajekan waduh kak Adel kayaknya SMP negeri 4 sumber akan memenangkan pada pertandingan set kedua ini ya karena sudah mencapai poin 21 kurang 4 poin lagi ya tapi siapa tahu SMP negeri 1 prajekan bisa menyusul kak kan kurang 1 poin lagi untuk menyeimbangi ya dan service dilambungkan oleh SMP negeri 1 prajekan dan pertambahan 1 poin untuk SMP negeri 1 prajekan seri ya kak ya karena ini kan pertandingan semifinal kak Adel jadi lebih seru mainnya itu kejar kejaran skor ya oh iya luar akhirnya 1 poin untuk SMP negeri 4 sumber kurang 3 poin lagi nih kak Sri wah kurang 2 poin aja nih waduh kak Adel 1 poin lagi untuk SMP negeri 4 sumber ya jadi kurang 1 poin lagi untuk SMP negeri 4 sumber untuk memenangkan set ketiga dan pertandingan pada set ketiga ini dimenangkan oleh SMP negeri 4 sumber dengan perolehan poin 25-21 1 poin 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 Terima kasih telah menonton, S.N.K. 2 S.N.K. 3 S.N.K. 1, kelihatan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, pemeriksa, terima kasih untuk 34 menonton dan di sini ada live chat dari Farhan N, Semanji. Kapan? Waduh, kapan ini, Ader? Ini... Nanti malam ya untuk SMA Negeri 1 Panji Group A melawan SMA Negeri 1 Tapen. waduh kayaknya seru ini Kak Adel ya karena nanti malam akan ada pertandingan antar SMA SNK atau MA sederajat ya Kak Adel ya terima kasih selamat menikmati waduh pemirsa ternyata bola keluar ya dan pertambahan 1 poin untuk SMP Negeri 1 sumber selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 1 poin untuk SMP Negeri 4 sumber SMP Negeri 4 sumber sudah mencapai poin 6 nih Kak Sri apakah pada set keempat ini akan dimenangkan oleh SMP Negeri 4 sumber lagi ya? wah belum tentu ya Kak Adel ya karena ini masih selisih berapa sedikit masih Kak Adel selamat menikmati 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 dan satu poin lagi untuk SMP Negeri 4 sumber waduh sudah mencapai poin 9 untuk SMP Negeri 4 sumber dan untuk SMP Negeri 1 Prajekan masih mencapai poin satu nih Kak Sri siapa tahu bentar lagi menyusul ya tetap semangat buat SMP Negeri 1 Prajekan dan ayo kalian pasti bisa ya Kak Adel ya gini Kak Sri satu poin lagi untuk SMP Negeri 4 sumber iya terima kasih selamat menikmati 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 oke pemirsa kurang 3 poin lagi SMP negeri 4 sumber untuk memenangkan set keempat ini wah udah 23 aja ini kurang 2 poin lagi ya selamat menikmati selamat menikmati waduh Kak Adel udah mencapai poin 24 untuk SMP negeri 4 sumber dan ini masih SMP negeri 1 Prajekan masih mencapai skor 9 ya dan pertandingan ini set keempat ini dimenangkan oleh SMP negeri 4 sumber wah baik pemirsa untuk pertandingan semifinal dimenangkan oleh SMP negeri 4 sumber dengan perolehan poin 31 1 3 3 3 4 4 5 5 5 5